Hai guys guys kembali lagi bersama channel gua palaharahab guys yoh di kali ini di kali ini video kali ini gua akan menerangkan atau mengubosin Aduh ini sudah dibuka guys namanya seperti ini intercom itos langsung saja kita mulai guys cuyo guys langsung saja kita unboxing intercom itos ini ya kebetulan ini sudah dibuka dan kita rapikan terlebih dahulu ya guys dan disini sudah dirapikan ya guys inilah isi dari intercom itos itu sendiri kita juga bisa melihat di sini aku mendapatkan dua kertas untuk penggunaan intercomnya tersebut dan kita buka bahasa Inggris semua dan disini kita mendapatkan dua buah headset ya untuk komunikasi nantinya pengemudi dan penumpang seperti itu serta ini adalah bentuk dari intercomnya juga seperti ini ya guys dan kita juga mendapatkan penyakit untuk menyambungkan ke smartphone kalian apabila kalian ingin menyambungkannya dengan smartphone serta mendapatkan dua buah baterai dan yang terakhir ialah busa peredam angin untuk komunikasi di jalan dan nantinya akan dipasang ke headsetnya seperti ini ya guys cara pemasangannya nah seperti ini ya guys nah begini nah begini ya guys terus gimana cara rakitnya kan aku belum ngerti nah cara rakitnya itu seperti ini ya guys kita masukkan busa peredam anginnya ya ke headset ini seperti ini seperti ini ya guys nah setelah itu kita masukkan dulu baterainya baterainya ya guys nah seperti ini nah seperti ini pemasangan baterainya sampai lampu indikatornya menyala seperti itu dan kalau kalau misalkan mau mematikannya ialah kan ini gak ada tombol volume on off makanya dari itu ini kan ada pita disini kita tarik pitanya sampai si lampu indikatornya mati dengan cara kita tarik pitanya dan baterainya agak keluar sedikit nah ini sudah mati ya guys seperti ini cara menghidupkan dan mematikan intercomnya tersebut seperti itu nah dan ini sudah beres ya langsung saja kita tutup nah seperti ini guys nah kalau sudah seperti ini langsung saja kita masukkan ini ya jack ke handsfree sebelah sini ya ya dan satu lagi jack ke sebelah sininya juga ke handsfree dua nah setelah itu nah kalian juga langsung bisa mengobrol ya nah dan ini ada roll volume ini untuk mengatur volume ya setiap eh tangkapan dengan suara di headset 1 dan headset 2 seperti itu apabila headset 1 suaranya terlalu kecil bisa diatur dari roll volume dan ini yang terakhir nah ini adalah jack ya jack audio kita langsung masukkan ke sini nah dan kalian juga bisa langsung juga bisa langsung menghubungkan jack audio ini ke smartphone kalian seperti ini ya guys caranya nah jadi kalian bisa mendengarkan lagu juga dan bisa menerima telepon juga ya jadi ya seperti inilah cara perakitan untuk intercomnya nah yang agak ribetnya sih kebanyakan kabel jadi ya kalian harus ya hati-hati lah kabelnya jangan sampai putus seperti itulah nah dan ini cara perakitannya dan nanti langsung saja kita tes ya kita tes di jalan ya yo guys dan disini aku langsung saja coba ya disini aku pakai headset dan helmnya juga langsung guys agar aku juga mau tahu penasaran sih apakah ini bagus atau enggak nya seperti itu ya dan kalian juga bisa lihat disini di bagian belakang intercom ada penjepit jadi kalian bisa menjepitkan ini ke jaket kalian agar enak aja nah dan ini headset untuk penumpang ya seperti itu nah ini kan sudah dipakai ya langsung saja kita naik mana kan lakukan tembuktian disini video aku mau berangkat dulu guys ya guys seperti inilah hasilnya aduh aduh pakai 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 ini jadi bisa mengobrol dan guys harga intercom ini adalah 165.000 lumayanlah sangat murah sekali guys sudah nontonnya begitulah tips putar ya seputar intercom murah semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian semua dan saksikan terus palharap setiap hari palharap akan memberikan tip-trik yang sangat luar biasa untuk kalian semua yuk selamat salam palharap untuk kalian semua see you the next video guys yuk